Renegade Immortal, Chapter 2041 Badai di Istana Kekaisaran Daokuno, tempat murid Suan Luo, Wang Lin, menyerbu istana dan menggunakan kematiannya untuk membalas kebaikan Suan Luo, telah menarik perhatian banyak orang. Pada akhirnya, ia membunuh Kaisar Daokuno, dan bahkan Kaisar Suci Yewei tidak dapat menghentikan Wang Lin untuk pergi. Berita ini secara bertahap menyebar setelah anggota dari dua klan lainnya pergi. Hampir semua orang yang memenuhi syarat tahu tentang hal itu. Masalah ini seharusnya menyebabkan gelombang yang lebih besar, tetapi masalah lain yang lebih mengejutkan membuatnya perlahan memudar. Pembukaan awal alam dewa abadi memicu gelombang di seluruh klan kuno. Laut yang luas antara klan kuno dan klan selestial telah menjadi lubang raksasa. Lubang itu tidak ada habisnya dan mengeluarkan bau busuk. Di tengah laut ada badai yang bergemuruh keras. Di laut yang berputar-putar, pintu yang dibentuk oleh sembilan pilar menusuk surga mengjulang. Ini menarik perhatian banyak orang kuat, tetapi setelah mengamatinya, mereka semua pergi. Jiudi juga secara pribadi datang ke sini, tetapi bahkan dengan tingkat kultifasinya, ia tidak bisa jauh ke dalam badai, belum lagi pintunya tidak terbuka. Menilai dengan tingkat kultifasinya dan perkiraan Hai Zi, akan dibutuhkan 500 tahun untuk dibuka. Dan kali ini, itu akan menjadi pembukaan lengkap yang belum pernah dilihat sebelumnya. Daoyi, Wu Feng, dan klan kuno Grand Empirines, termasuk Xuanluo, semuanya telah datang. Mereka diam-diam melihat pintu dari luar badai dan diam-diam pergi. Tapi pada saat yang sama, pesan turun dari Gunung Gudau ketiga klan kerajaan dan Grand Empirines mereka. Pesannya sangat sederhana. Ia memberi tahu orang-orang untuk berhenti mengamati alam dewa abadi dan akan terbuka dalam 500 tahun. Pesan itu juga memberi tahu ketiga klan dan Grand Empirines mereka masing-masing untuk mempersiapkan pertempuran dalam 500 tahun. Gunung Gudau tidak memedulikan kematian Kaisar Dao Kuno. Fenomena aneh ini membuat bagian dari Dao Kuno yang menganjurkan untuk Grand Empirian Gudau untuk memburu Wang Lin menjadi diam dan tidak pernah menyebut masalah ini lagi. Mirip dengan klan kuno, klan selestial memiliki juga mengirim pesan ke-72 benua bahwa alam dewa abadi akan dibuka dalam 500 tahun. Mereka menghabiskan 500 tahun ini untuk melatih orang-orang kuat di bawah mereka. Para Empirian Exalt dan Ascendan Empirines adalah yang paling bersemangat. Alam dewa abadi adalah seperti gerbang naga bagi mereka. Begitu mereka mendapatkan kekayaan, mereka akan menjadi Grand Empirian. Karena kemunculan alam dewa abadi, badai telah terjadi di benua astral abadi. Namun, karena penantian 500 tahun, badai itu ditekan ke arus bawah. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Apakah itu klan kuno atau anggota klan selestial? Jika mereka percaya mereka adalah memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa abadi, mereka merasakan tekanan yang kuat. Mereka samar-samar tahu bahwa saat alam dewa abadi dibuka, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Tapi masalah ini kemungkinan akan mengakibatkan perang antara klan surgawi dan klan kuno setelah berdamai lama sekali. Klan kuno sedang mempersiapkan, klan langit adalah sama. 500 tahun, hanya 500 tahun. Untuk manusia, pembudidaya tingkat rendah, dan anggota tingkat rendah dari 3 klan, 500 tahun mungkin tampak lama. Namun, bagi yang kuat, 500 tahun hanya sekejap mata. Tanda-tanda perang muncul di benua astral imortal karena kemunculan alam dewa abadi. Di sebuah negara di perbatasan dao kuno dan si kuno, itu adalah musim hujan. Hujannya tidak deras, tapi sepertinya akan bertahan lama. Bahkan dalam hujan, kota-kota kuno tetap ramai. Hujan dengan tenang turun ke bumi dan menumpuk menjadi sungai-sungai kecil. Langit redup dan tampak kabur. Di sebuah gunung tidak jauh di kejauhan, ada seorang pria muda berpakaian putih memegang payung kertas. Di sebelahnya ada seorang wanita. Dia sangat cantik, dan dia juga memandang ke depan bersama pria muda itu. Ada cerita tentangmu dan fragment jiwa di dalam diriku yang bernama Wan Er, kata wanita itu pelan ketika dia menarik pandangannya dari hujan dan melihat pria berkulit putih di sampingnya. Pria inilah yang telah mendobrak istana dao kuno, membunuh kaisar dao kuno, dan berjalan keluar dari sana dengan kekuatan satu orang, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Dialah yang membawanya ke sini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin, tetapi dalam perjalanan ke sini, kelembutan dan pertimbangan pria itu membuatnya merasakan kehangatan dari bagian bawah tubuhnya, jantung. Dalam perjalanan, pria itu telah menceritakan sebuah kisah padanya. Ceritanya panjang, sebuah pertemuan kebetulan, cinta yang dimulai dengan, aku akan membawamu untuk membunuh. Dan berakhir dengan, bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Diikuti oleh ribuan tahun kesedihan dan kenangan, Wang Lin menatap wanita di depannya, mengungkapkan tatapan lembut dan mengangguk. Wanita itu diam, dia bisa merasakan bahwa tatapan lembut Wang Lin bukan ke arahnya, tetapi jiwa terpecah di dalam dirinya. Dia melihat hujan di kejauhan dan berbicara dengan lembut. Di mana kita akan pergi, ke tempat kami pertama kali bertemu. Wang Lin memegang Song Zi saat mereka menghadapi hujan dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak bergerak dengan kecepatan penuh untuk perjalanan ini, karena dia harus merawat tubuh lemah Song Zi dan fragment jiwa yang tidak stabil di dalam dirinya. Akibatnya, sudah setahun sejak dia membunuh Kaisar Dao Kuno. Selama tahun ini, Wang Lin belum diburu oleh Gunung Gudau, dan Dao Kuno tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Wang Lin dengan tenang membawa wanita itu ke tepi wilayah Dao Kuno. Melewati tempat ini akan menjadi Sikuno. Di mana kita pertama kali bertemu, apakah itu Blackstone City, rambut hitam wanita itu tertiup angin dan beberapa helai terbang ke wajah Wang Lin, terjerat dengan rambut putihnya. Wang Lin tidak berbicara dan secara bertahap menghilang bersamanya ke hujan. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin dan Song Zi meninggalkan Dao Kuno dan tiba di Sikuno. Setelah tiba di sini, suasana hati Song Zi tidak lagi surut. Melihat Sikuno, dia menemukan rasa keakraban. Tapi dia semakin jarang berbicara. Menghadapi Wang Lin, dia menjadi lebih dan lebih diam dan merasa rumit. Selama perjalanan ini, dia kadang-kadang bisa merasakan Wang Lin mengirimkan energi hangat ke tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya, tetapi dia bisa merasakan fragment jiwa yang telah bergabung dengan tanda-tanda perpisahannya. Dia memisahkan jiwa wanita bernama Wan Er, mungkin ketika jiwa benar-benar terpisah. Itu akan menjadi momen kematian saya, tetapi untuk dapat melihat kampung halaman saya, melihat Bibi Chang dan Saudari Dong, juga sangat baik. Song Zi merasa pahit di hatinya dan diam-diam merenung. Dia takut tapi tidak berdaya. Wang Lin melihat semua ini, tapi dia tidak menjelaskan apa-apa. Mereka semakin dekat ke kota Blackstone. Beberapa bulan lagi berlalu, ketika matahari terbenam di gunung yang sepi, Song Zi melihat kekejauhan dan bertanya kepada pria di sampingnya, kita akan tiba di kota Blackstone besok. Petik 2 Baru saja, Wang Lin memberitahunya bahwa mereka akan mencapai kota asalnya, Blackstone City besok. Wang Lin mengangguk. Song Zi diam-diam merenung sejenak dan kemudian tersenyum saat melihat Wang Lin. Dia memandang orang yang telah menemaninya selama lebih dari setahun. Dia melihat wajah muda yang mengeluarkan aura kuno. Wan Er sangat beruntung. Kuharap kau dan dia akan bahagia selamanya. Petik 2 Pada siang hari berikutnya, Blackstone City dapat dilihat dari kejauhan. Kota yang terbuat dari batu hitam muncul di matanya dan membuat Song Zi merasa seperti di rumah. Kurang dari 500 meter dari kota, Wang Lin berhenti. Song Zi memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, Bisakah kau membiarkan aku menyentuh wajahmu? Wang Lin menatap wanita itu, dan setelah lama, dia dengan lembut mengangguk. Dia membelai wajah biasa Wang Lin, dan setelah beberapa saat, dia meletakkan kepalanya di dada Wang Lin. Dia bisa mendengar detak jantungnya. Suara detak jantungnya membuatnya menutup matanya. Wang Lin menundukkan kepalanya dan membelai rambutnya. Aroma datang darinya dan mengalir ke hidung Wang Lin. Mereka berdua tetap seperti ini selama beberapa waktu. Ketika matahari terbenam menjadi redup dan redup, Song Zi mengangkat kepalanya dari dada Wang Lin. Jika aku mati, tolong, kamu tidak akan mati. Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu. Ketika dia berbicara, dia menunjuk titik di antara alisnya. Visi Song Zi menjadi buram dan dia jatuh seolah-olah dia sedang tidur. Setengah jam kemudian, matanya dipenuhi dengan kebingungan ketika dia bangun. Dia diam-diam melihat sekeliling dengan kerutan, dan setelah waktu yang lama, dia sepertinya mengingat sesuatu. Pada saat ini, matahari sebagian besar terbenam dan hampir menghilang. Song Zi berdiri dan menatap lehernya untuk menemukan liontin batu giyok yang memancarkan kehangatan. Dia bisa merasakan bahwa fragmen Jiwa One Air telah menghilang. Dia bukan lagi Song Zi dan dia tidak menderita luka apapun. Namun, dia merasakan riak di jantungnya, dan matanya emosional. Setelah sekian lama, dia berbalik dan berjalan menuju Blackstone City, yang tidak jauh dari sini. Ini adalah rumahnya, kota Blackstone sama dengan sebelum dia pergi. Dia tidak menemui penjaga dalam perjalanan masuk, seolah-olah penguasa kota telah menerima pesanan. Tetapi ketika dia tiba di rumahnya, dia melihat dua orang berdiri di sana. Yang satu adalah wanita tua berambut putih dan yang lainnya adalah seorang gadis muda. Bibi Chang, saudari dong, aku kembali. Song Zi menggigit bibir bawahnya dan tersenyum. Di luar kota Blackstone, Wang Lin berdiri di tempat Song Zi berdiri dan memandang kota. Setelah beberapa saat, ia menarik naluri ilahi. Wanita itu sangat menyedihkan. Perpaduan dengan jiwa One Air telah sangat menyakitinya. Ingatannya berantakan dan dia tidak bisa mengatakan siapa dia. Wang Lin bisa mengabaikan kelemahannya dan mengabaikan hidupnya untuk memisahkan jiwa Limuan. Namun, hasilnya adalah kekuatan hidupnya akan padam. Wang Lin telah berkultivasi selama ribuan tahun. Orang-orang berpikir bahwa dia sangat kejam dan berdarah dingin, tetapi dia masih manusia. Dia tidak ingin melakukan ini, jadi dia telah menghabiskan hampir dua tahun perlahan-lahan menuju ke sini. Sepanjang jalan, dia perlahan-lahan mengirim kultivasinya ke dalam tubuhnya sehingga jiwa Limuan dapat dipisahkan tanpa membahayakannya. Dia tidak bersalah, tapi itu juga dia yang memungkinkan saya untuk menemukan jiwa One Air, jadi dia seharusnya tidak terluka untuk ini. Diok yang kutinggalkan bersamanya berisi rasa ilahi saya dan harus membuatnya tetap aman. Jidu, Anda harus membawanya dengan benar, Wang Lin perlahan kata. Riak bergema di belakang Wang Lin dan pangeran Jidu berjalan keluar. Herespek Fuli berkata, seperti yang diperintahkan Godfather, saya telah memberi tahu penguasa kota untuk menjaga Song Zi agar tidak membiarkannya menderita bahaya apapun. Tolong yakinlah, saya bahkan telah mengirim penjaga untuk tinggal di sini untuk melindunginya. Pangeran Jidu tahu betapa pentingnya Song Zi bagi ayah baptisnya, jadi dia tidak berani ceroboh dalam hal ini. Pangeran Jidu tetap di sini karena menurut analisisnya, Wang Lin kemungkinan akan datang ke sini. Dia telah menunggu di sini sejak dia kembali dari Daokuno, dan Wang Lin akhirnya tiba. Wang Lin tidak menunjukkan emosi tentang fakta bahwa Jidu telah menunggu di sini. Sebaliknya, jika Jidu tidak melakukan ini, maka itu berarti bahwa dia tidak akan berguna bagi Wang Lin, dan akan sangat sulit bagi Jidu untuk mendapatkan posisi kaisar kuno. Ayo pergi. Wang Lin melirik Blackstone City sekali lagi dan kemudian berjalan ke kejauhan. Jidu menekan kegembiraan di hatinya dan mengikuti Wang Lin. Wang Lin berjalan di depan dan dengan tenang berkata, persiapkan tempat untukku, aku akan pergi ke budidaya pintu tertutup. Anak memiliki ruang rahasia di istanaku. Jika Godfather tidak senang dengan itu, saya bisa membuat orang segera membuat yang lain, jawab Pangeran Jidu dengan cepat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dunia di sekitar mereka terdistorsi dan keduanya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dalam istana Pangeran Jidu. Kamar rahasia ini baik-baik saja. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan untuk menyebabkan gangguan. Tatapan Wang Lin jatuh pada istana dan dia memilih ruang rahasia untuk masuk. Melihat bahwa Wang Lin hendak masuk ke ruang rahasia, Pangeran Jidu ragu-ragu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi sepertinya takut untuk berbicara. Wang Lin setengah jalan ke kamar ketika dia berhenti dan menatap Pangeran Jidu. Jika Anda ingin menjadi kaisar si kuno, maka Grand Empyrean Song Tian adalah kuncinya. Jika dia mengakui Anda sebagai satu-satunya kandidat, maka semuanya akan sederhana. Petik 2 Pangeran Jidu tampak tak berdaya dan berbicara dengan senyum pahit. Anak tidak tahu apa yang saya telah dilakukan untuk memprovokasi Song Song. Biasanya, ketika saya pergi menemuinya, dia tidak bertemu dengan saya, dan bahkan ketika saya bertemu dengannya di istana, dia sangat dingin. Adik laki-laki saya, Cimen, sangat dekat dengan Tuan Song. Dia tinggal di Origin Mountain dan dikabarkan telah diterima sebagai murid Lord Song. Ayah juga tampaknya sangat peduli tentang Cimen. Seluruh si kuno condong ke arahnya sebagai kaisar berikutnya, kata Jidu pahit. Ekspresi Wang Lin tenang, dan setelah mendengar ini, dia diam-diam merenung sejenak. Grand Empyrean dari masing-masing klan dapat menunjuk setiap generasi kaisar, tetapi tanpa kecuali, saya pikir Anda siap. Wang Lin menatap Pangeran Jidu dengan mendalam. Pangeran Jidu segera merasa seperti dia telah benar-benar terlihat oleh Wang Lin, bahkan tidak dapat menyembunyikan pikirannya. Pangeran Jidu berlutut dan dengan hormat berkata, anak masih bersiap. Saya tidak mau gagal dan dipaksa keluar sebagai raja. Begitu saya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar, tidak akan ada kesempatan kedua. Apakah itu kecerdasan atau kelicikan? Saya lebih baik daripada Cimen itu. Saya tidak mau menyerah. Saya harap Godfather akan membantu saya. Setelah saya menjadi kaisar, saya akan memenuhi perjanjian saya sebelumnya dan tidak akan berani untuk kembali pada itu. Petik 2 Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia berkata, selain dari adikmu, harus ada jadilah lawan lain. Petik 2 Dan juga kakak senior, Hei, ketika dia lahir, ada perubahan di dunia. Itu bahkan menarik perhatian Grand Empyrean Gu Dao dan hadiah dikirim. Dia juga memiliki kemungkinan tinggi untuk mendapatkan posisi kaisar. Jidu tersenyum pahit. Wang Lin merenung sebentar dan berkata, Aku tidak peduli dengan persiapanmu, tapi aku bisa pergi menemui Song Tian untuk melihat apakah dia bisa mengangkatmu sebagai kaisar berikutnya. Ketika pangeran Jidu mendengar ini, dia sangat gembira, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah, dia hanya mengangguk dengan hormat. Melihat Jidu sebelum dia, Wang Lin bisa melihat orang yang tangguh itu. Seseorang yang bisa menutupi emosi mereka dan mengetahui batasannya. Kami akan membicarakan masalah ini setelah saya keluar dari kultivasi pintu tertutup. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Wang Lin menarik pandangannya dan kembali ke kamar. Setelah pintu ditutup, tempat itu menjadi sunyi. Pangeran Jidu berlutut di sana beberapa saat lebih lama sebelum dia berdiri dengan penuh hormat dan mengungkapkan kegembiraan tanpa malu di matanya. Dengan kekuatan Godfather, Lord Song mungkin benar-benar berubah pikiran, tapi aku harus memulai rencanaku juga. Kali ini, aku harus bertarung. Begitu saya berhasil, dalam 200 tahun saya, Jidu akan menjadi kaisar kunosi. Petik 2 Pangeran Jidu bersemangat dan mengambil nafas dalam-dalam beberapa saat sebelum ia menekan kegembiraannya. Dia segera mengirim perintah untuk menjadikan ini daerah terlarang, dan siapapun yang berani melakukan pelanggaran akan segera dibunuh. Dia bahkan membawa beberapa penjaga untuk melindungi tempat ini siang dan malam. Wang Lin berjalan ke ruang rahasia dan melihat sekeliling. Dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar pembatasan tersebar di seluruh ruangan, menyegel seluruh ruangan. Dengan tingkat kultifasi Wang Lin saat ini, pembatasan yang telah dia lakukan membuatnya bahkan Grand Empirance tidak bisa masuk tanpa dia sadari. Dia duduk di tanah dan matanya menyala. Selain mengirim Song Zi pulang, ada arti yang lebih dalam baginya datang ke Si Kuno dan membantu Pangeran Jidu menjadi kaisar Si Kuno. Setetes darah jiwa tidak bisa membuat tubuh Wan R masukkan alam dewa imemorial. Kembali ke Sekte Ungu Yang, dia telah melihat banyak catatan tentang alam dewa imemorial dari Gemini. Ada beberapa deskripsi dari alam dewa imemorial. Adapun ketika itu muncul, tidak ada yang tahu, tetapi dari apa yang bisa dia kumpulkan, tekanan kuat bisa menyembunyikan seseorang dari operasi dunia di sana. Jiwa orang-orang yang mati di sana tidak akan memasuki reinkarnasi, seolah-olah bahkan reinkarnasi dihentikan di sana. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan guru kekaisaran Dao Kuno. Itulah sebabnya Wang Lin telah mengizinkan guru kekaisaran Dao Kuno untuk mengaktifkan formasi dan membuka realem imemorial God. Tubuh Wan R tidak dapat bertahan dari realem imemorial God, dan menurut Ancient Dao Imperial Guru, meskipun darah jiwa dapat menebusnya, satu tetes jelas jauh dari cukup. Guru kekaisaran Dao Kuno dengan susah payah membuka alam dewa abadi. Dia menggunakan kebenaran sebagai umpan dan reinkarnasi Wan R sebagai umpan untuk membuat saya pergi ke sana, tidak peduli apapun, tujuannya adalah untuk membuat saya percaya padanya, jadi dia setidaknya harus mengatakan yang sebenarnya tentang Wan R. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi. Wang Lin diam-diam merenung, alasan terbesar dia akan membantu Jidu adalah bahwa dia membutuhkan lebih banyak darah jiwa. Untuk mendapatkan lebih banyak, dia harus pergi ke kuil leluhur untuk melewati cobaan terakhir. Ini adalah satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan persetujuan dari leluhur kuno lagi dan mungkin mendapatkan lebih banyak darah jiwa. Aku tidak bisa lagi kembali ke dao kuno, dan hak untuk membuka kuil leluhur tidak ada di tangan Grand Empirance. Hak ini milik kaisar saat ini. Bahkan jika Lou Chen diakui sebagai kaisar dao kuno, saya masih tidak ingin kembali ke dao kuno. Wang Lin menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Ada pun kuno ji, aku belum banyak berhubungan dengan mereka. Si kuno jauh lebih cocok untukku, terutama karena meskipun Jidu ambisius, dia tidak berani menentang niatku. 500 tahun, 500 tahun terakhir. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sebuah peti mati jernih muncul di hadapannya. Limuan sepertinya tidur di dalam peti mati. Wang Lin memandang limuan dan ekspresinya menjadi lembut. Tangan kirinya menabrak dahinya dan sinar cahaya perak bersinar. Ada bayangan buram di dalam cahaya perak. Bayangan ini adalah penggalan jiwa limuan. Wan R, mulai sekarang, jiwamu akan lengkap. Saya akan membangunkan Anda, tidak hanya selama beberapa dekade, tetapi untuk seumur hidup, Wang Lin mengangkat jarinya dan sinar cahaya ditembakkan ke arah limuan. Bulu matanya tiba-tiba bergetar seolah-olah dia akan bangkit, tetapi mereka segera tenang. Namun, dua aliran air mata jernih mengalir dari sudut matanya. Melihat limuan di dalam peti mati, dia melihat bulu matanya yang bergetar dan air matanya yang jernih. Wang Lin dengan lembut menyeka air matanya. Tetesan air mata masih tergantung di jarinya. Dia menaruh air mata di samping mulutnya dan menjilatinya. Itu sangat pahit, tetapi setelah itu, ada sedikit rasa manis kering. Itu adalah perasaan yang tak terkatakan. Wang Lin menatap limuan untuk waktu yang lama. Dia tidak peduli dengan berlalunya waktu, tetapi terus melihat wajah limuan. Ini berlangsung selama satu hari, sampai hati Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya, mereka dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Wang Lin membungkuk dan wajahnya menyentuh bibir pucat limuan. Dia bergumam ke kata-kata telinga limuan yang hanya bisa didengarnya. Beberapa saat kemudian, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan peti mati limuan menghilang tanpa jejak. Di dalam ruang rahasia, hanya Wang yang masih tersisa. Tidak jauh, ada lampu minyak. Lampu minyak ini sangat misterius. Bahkan tanpa kekuatan eksternal, itu akan terbakar selama ribuan tahun. Sekarang berkedip di kamar gelap. Ini membuat bayangan Wang Lin juga berkedip. Tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan sinar cahaya kemasan muncul. Jiwa Kaisar Surgawi muncul di tangannya. Mata jiwa itu tertutup, dan meskipun ditutupi oleh cahaya kemasan, itu memancarkan warna abu-abu yang kuat. Melihat jiwa itu, Wang Lin agak ragu-ragu, tetapi ia mengepalkan gigi dan meludah keluar seteguk api hijau. Api hijau ini adalah api jiwanya, dan ia mulai membakar jiwa Kaisar Surgawi. Apakah jiwa ini berguna bagiku atau tidak akan bergantung pada apakah aku bisa mengeluarkan kutukan leluhur? Proses ini akan sangat lambat. Wang Lin memandang jiwa Kaisar Surgawi yang dikelilingi oleh api jiwanya. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya dan menutup matanya. Napasnya samar dan dia tetap tak bergerak. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, tiga tahun berlalu. Selama tiga tahun ini, tidak ada yang datang untuk mengganggu Wang Lin. Dia sama sekali tidak bergerak di dalam ruang rahasia. Di tubuhnya, kekuatan kuno dan kultivasi selestial bergerak dengan lancar. Namun, perpaduan kekuatan kuno dan selestial yang diperolehnya di Gunung Gudau belum menyelesaikan siklus sama sekali. Itu hanya bergerak jarak pendek. Jiwa Kaisar Surgawi yang disempurnakan oleh api jiwa dan belum banyak berubah. Namun, kerusakan di dalam telah melambat banyak. Wang Lin tidak memikirkan apapun yang terjadi di luar. Kamar rahasianya dijaga oleh banyak orang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Selama tiga tahun ini, Pangeran Jidu tidak pergi dan mengatur masalah di tempat itu. Terkadang orang datang dari luar dan melakukan pembicaraan rahasia dengannya. Maka mereka akan dipenuhi dengan kegembiraan dan cepat pergi. Selama tiga tahun Pangeran Jidu seperti angin dan hujan. Tidak peduli betapa pentingnya hal itu, dia secara pribadi akan berdiri di luar kamar rahasia Wang Lin dengan rasa hormat di wajahnya selama setengah jam sebelum pergi dengan hormat. Pada hari ini, setelah tiga tahun, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kali. Saat matanya terbuka, dua sinar cahaya jernih bersinar. Bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuhnya dan tubuh lima elemen yang sebenarnya berjalan keluar dan duduk di seberangnya. Lima elemen dalam lima elemen tubuh sejati semuanya membentuk esensi tubuh sejati mereka dan menyatu menjadi satu. Tubuh sejati lima elemen lengkap adalah yang paling berkembang dari esensinya. Ini hampir batasnya, kecuali jika dia mengambil satu langkah lagi untuk tubuh sejati lima elemennya untuk berubah menjadi jiwa sejati. Kurang dari P lebih besar dari. Setelah tubuh sejati lima elemen duduk, dia menutup matanya dan duduk. Dia berkultivasi bersama dengan tubuh asli Wang Lin dan tiga tahun berlalu. Ini adalah tahun ke-6 sejak Wang Lin memasuki kultivasi pintu tertutup. Bayangan lain tumpang tindih dengan tubuhnya dan niat membunuh menyebar. Tubuh benar esensi pembantaian guntur Wang Lin berjalan keluar. Rambut hitamnya berkibar ketika dia dengan dingin berjalan ke sudut lain dan duduk. Saat ini, pemandangan di dalam ruang rahasia sangat aneh. Tiga tokoh yang semuanya tampak seperti Wang Lin duduk dalam segitiga dan semuanya berkultivasi. Adapun jiwa kaisar surgawi, setelah enam tahun terbakar, kerusakan di dalamnya telah melambat. Mungkin suatu hari, ketika pembusukan sepenuhnya dihapus, Wang Lin akan bisa perlahan-lahan memperbaikinya. Waktu tidak meninggalkan jejak dan tiga tahun lagi berlalu. Pada tahun ke-9 budidaya pintu tertutup Wang Lin, bayangan lain tumpang tindih dengan tubuhnya. Masa ini tidak bisa mengembun menjadi sosok. Setelah itu muncul, masa cahaya kabur ini melayang keluar dari tubuh Wang Lin dan berhenti sepuluh kaki di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan melihat tiga tubuh esensi sejatinya. Selama sembilan tahun ini, Wang Lin telah mendorong kekuatan kunonya ke puncaknya, dan pada saat yang sama, tiga tubuh esensi sejatinya telah mencapai puncak masing-masing. Saat ini, dia yakin dalam bertarung puncak Grand Empyrean Daoyi dan tidak kalah. Dia bahkan merasa dia harus bisa menekan Daoyi. Di antara Grand Empyreans, Daoyi dari klan surgawi adalah yang terlemah. Dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku bukan tandingan Jiudi, aku harusnya setara dengan Wu Feng, bahkan di klan kuno, aku harus bisa bertarung melawan Song Tian, yang memiliki kekuatan serupa dengan guru Xuan Luo, tetapi pemenangnya tidak pasti. Ini masih sebelum saya menggunakan avatar terkuat saya. Wang Lin tetap tenang saat dia merenungkan. Beberapa saat kemudian, dia melihat jiwa kaisar surgawi yang dimurnikan oleh api jiwanya. Dengan jiwaku yang menyala untuk membakarnya, memang ada beberapa efek, tapi itu lambat. Saya ingin tahu kapan itu akan selesai. Wang Lin menatap jiwa kaisar surgawi untuk waktu yang lama sebelum menarik pandangannya. Saya sementara waktu tidak perlu khawatir tentang tubuh sejati lima elemen. Kembali di kota kekaisaran Daoyi Kuno, itu mencapai selesai dan memungkinkan saya untuk mencapai puncak void tribulan. Ini berarti spekulasi saya benar. Jika saya ingin meningkatkan level kultivasi saya, langkah selanjutnya adalah pembantaian esensi tubuh guntur esensi sejati. Wang Lin melihat pada pembantaian esensi petir gunturnya tubuh sejati dan matanya terungkap cahaya aneh. Ada pun hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi tubuh sejati ini. Guru, dia telah membawaku ke banyak tempat di seluruh klan kuno dan mendapatkan barang-barang yang cukup. Wang Lin menghela nafas dan menarik pandangannya. Tatapannya tampak berbalik ke arah Daoyi Kuno. Tatapannya tampaknya mampu menembus ruangan, ke gunung belakang kuil Daoyi Kuno, ke orang tua yang tidak lagi muda. Setelah lama, Wang Lin menarik pandangannya. Dia telah membuat keputusan untuk tidak meninggalkan budidaya pintu tertutup sampai tingkat kultivasinya meningkat. Dia harus meningkatkan level kultivasinya untuk tidak hanya mengatasi Grand Empyrean Song Tian, tetapi juga untuk tidak perlu takut pada Grand Empyrean Gu Dao. Hanya dengan begitu dia akan percaya diri dalam membuat Grand Empyrean Song Tian memilih Jidu dan membawanya ke kuil leluhur. Yang paling penting, dia membutuhkan kekuatan untuk memasuki alam dewa abadi untuk mengusir semua kabut di jalannya dan menemukan tujuan rahasia dari guru kekaisaran Dao Kuno, kurang dari P lebih besar dari. Sikap Grand Empyrean Gu Dao sangat aneh, dia tidak datang menemukan saya karena masalah di Dao Kuno, tapi saya masih harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk menyelesaikan semua masalah saya. Saya tidak bisa membiarkan hidup saya diputuskan oleh kehendak orang lain. Wang Lin memandang tubuh pembantaian esensi guntur yang sebenarnya dan matanya menyala. Jalur kultivasinya benar-benar berbeda dari yang lain. Itu adalah jalan yang dia temukan sendiri, dan hanya dia yang bisa mengarahkan dirinya ke tempat yang harus dilalui berikutnya. Hanya dengan mencoba dia bisa melihat bagaimana hasilnya. Tubuh sejati esensi pembantaian guntur ini terbuat dari esensi khusus. Esensi guntur telah membentuk tubuh yang benar, tetapi sisanya hanya pada penyelesaian. Pembantaian, akhir absolut, awal absolut, pembatasan, Wang Lin bergumam sambil menunjuk pada tubuh pembantaian guntur esensi sejati. Tubuh sejati bergetar dan perlahan-lahan terbelah di hadapan Wang Lin. Tubuh sejati dikelilingi oleh guntur dan empat awan kabut yang terpisah muncul. Ketika salah satu dari mereka muncul, seluruh ruangan menjadi dingin dan niat membunuh menyerempet memenuhi daerah itu. Ini adalah esensi pembantaian. Ada awan kabut lain yang memancarkan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Saat kabut bergerak, semakin banyak simbol yang muncul. Ini adalah esensi pembatasan. Sedangkan untuk dua awan kabut yang tersisa, satu mengeluarkan cahaya dan yang lainnya benar-benar gelap. Mereka masing-masing adalah awal mutlak dan akhir absolut. Hanya ketika keempat esensi membentuk tubuh esensi sejati mereka dan menyatu menjadi tubuh pembantaian guntur esensi sejati, tingkat kultivasi saya dapat menembus puncak void tribulan. Tanda seru petik 2, Empyrean. Tapi mungkin saja itu bukan keduanya dan bukan bidang yang tidak dikenal. Mungkin itu bahkan Grand Empyrean. Mata Wang Lin dipenuhi dengan harapan. Dari pemahamannya, para Empyrean Exalt dan Ascendan Empirins hanya orang-orang di puncak void tribulan. Namun, langkah untuk mencapai Grand Empyrean terlalu sulit, sehingga mereka dipisahkan ke dalam peringkat yang lebih tinggi. Faktanya, baik Empyrean Exalt dan Ascendan Empirins, pada dasarnya berbicara, semuanya adalah para pembudidaya void tribulan puncak. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sedikit, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai di atap ruang rahasia. Adegan aneh terjadi ketika langit-langit berubah menjadi langit. Ada langit biru, awan putih, dan langit cerah selama ribuan kilometer, tetapi tidak ada matahari. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil esensi awal absolut dan melemparkannya ke langit-langit seperti langit. Itu bersinar terang seperti matahari. Wang Lin menatap langit-langit yang telah berubah menjadi langit, dan di bawah tatapannya, langit tampak berubah. Segera, satu hari berlalu dan permulaan absolut yang telah berubah menjadi matahari, secara bertahap terbenam. Setelah matahari menghilang dan langit menjadi gelap, Wang Lin meraih esensi ujung absolut. Esensi terbang ke langit gelap dan menghilang. Menatap langit yang muncul di langit-langit, mata Wang Lin menyala. Tangannya membentuk segel dan dia bergumam pelan. Mengalir waktu, mantra buatannya yang mengendalikan aliran waktu dan dapat membalikkan ribuan tahun dalam sekejap. Mantra ini memiliki kegunaannya di luar pertempuran. Saat ini, Wang Lin menggunakannya untuk memperkuat esensinya. Operasi langit dan bumi sangat sulit bagi para pembudidaya untuk mengendalikan. Wang Lin berusaha membuat langitnya sendiri dan memberikannya siang dan malam yang sangat sulit. Pada saat ini, jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Mantra yang digunakan klan Dao Wang untuk membuat gua dan kekuatan Grand Empirance untuk menciptakan sesuatu dari kekosongan, menambahkan mantra waktu mengalirku, aku dapat menciptakan kembali pergerakan dunia. Dan saya hanya memperbaiki satu dinding ruangan ini, jadi itu masih sesuatu yang bisa saya kendalikan. Wang Lin melihat langit-langit dan melihat bahwa siang dan malam telah berubah lebih dari selusin kali dalam waktu singkat. Lebih besar dari, saya harap saya bisa menggunakan metode ini untuk memperdalam pemahaman saya tentang permulaan absolut dan esensi akhir absolut. Wang Lin memukul dahinya dan sebagian jiwa asalnya terbang ke langit-langit untuk memahami siang dan malam yang bergantian. Gumpalan jiwa asal ini menyatu ke langit-langit dan kemudian Wang Lin tidak lagi mengindahkannya. Pemahaman tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ketika dia menarik gumpalan jiwa asal di masa depan, dia akan mendapatkan semua pemahaman yang diperoleh selama bertahun-tahun. Esensi pembatasan, Wang Lin menatap kabut aneh di mana simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Ini adalah esensi pembatasan, dan itu telah menemaninya dari belakang di tanah dewa kuno. Setelah merenung sejenak, Wang Lin ingat bahwa gurunya, Xuan Luo, telah membawanya ke beberapa tempat dia telah memperoleh sejumlah besar pembatasan, dan itu akan sangat berguna untuk memperkuat esensi pembatasannya. Dia menghela nafas dan menunjuk pada tubuh sejati lima elemen ini. Tubuh sejati lima elemen menatap Wang Lin dan matanya menyala. Kemudian tubuh sejati lima elemen terbelah menjadi lima sinar cahaya dan terbang ke esensi pembatasan. Itu akan menggantikan Wang Lin dalam mengintegrasikan sejumlah besar pembatasan ke esensi pembatasan. Pada akhirnya, Wang Lin melihat esensi pembantaian guntur. Esensi pembantaian adalah esensi yang paling penting dan paling sulit ia miliki. Pembantaian? Ketika dia pertama kali muncul, dia menyebut dirinya pembantaian. Guru Kekaisaran Dao Kuno juga tahu avatar ini, ekspresi Wang Lin rumit. Dia memiliki spekulasi sendiri, hanya saja mereka terkubur jauh di dalam hatinya. Pembantaian adalah tubuh abadi, itu mewakili kehancuran dan karenanya tidak bisa dihapus. Esensi pembantaian ini baru selesai, sehingga belum dapat membentuk tubuh esensi sejati. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu benar atau salah. Wang Lin ragu-ragu, saya telah menekan esensi pembantaian ini. Itu lahir ketika aku menyatu dengan Guntur, lalu aku menggunakan batasan untuk menyeimbangkannya. Kemudian ia menyatu dengan ujung absolut, menjadikannya lebih kuat, jadi saya menggunakan awal absolut untuk menyeimbangkannya sekali lagi. Sebagai hasilnya, jika mereka semua mencapai tubuh sejati esensi, semuanya harus mencapai keseimbangan. Selain itu, saya punya metode lain. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengungkapkan tatapan tegas. Saat ini, dia tidak bisa ragu. Jika dia ingin meningkatkan tingkat kultifasinya, dia harus melakukan ini. Menatap esensi pembantaian dan tubuh esensi Guntur sejati, Wang Lin mengambil keputusan. Esensi petir benar tubuh membuka matanya dan menghirup esensi pembantaian. Guntur di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Guntur pembantaian turun sekali lagi. Melihat tubuh esensi sejati yang aneh ini, mata Wang Lin bersinar cerah. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk esensi tubuh sejati ini. Tubuh sejati esensi pembantaian Guntur terbang menuju Wang Lin dan tumpang tindi dengannya. Wang Lin menggunakan pembantaian tubuhnya sendiri selama bertahun-tahun untuk memelihara esensi pembantaian ini. Selama proses ini, masih ada bayangan yang tumpang tindi pada Wang Lin, seolah-olah sangat sulit untuk melebur. Tapi Wang Lin tidak terkejut, seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. Tangannya terus membentuk segel dan kemudian dia menunjuk tubuhnya sendiri. Setiap kali dia menunjuk, bayangan yang tumpang tindi akan menghilang sedikit. Saat ia melanjutkan, keringat muncul di dahinya dan ekspresinya sangat berat. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ketika ia menunjuk untuk terakhir kalinya, esensi petir pembantaiannya telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya, tanpa bayangan yang tumpang tindi. Lalu dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Dia melambaikan tangan kanannya dan darah berubah menjadi rune yang semuanya mendarat di tubuh Wang Lin. Perhalusan darah, Wang Lin meraung sebelum dia menutup matanya dan tetap tak bergerak. Ketika dia memperkuat esensi penyembelian untuk mencegah kecelakaan di masa depan, dia akan memperbaiki slaughter lagi. Ini bukan pertama kalinya dia akan memperbaiki guntur pembantaian ini, pertama kali ketika dia secara tidak sengaja menciptakannya. Waktu berlalu, waktu tidak meninggalkan jejak dan tanpa merasakan apa-apa, tahun-tahun berlalu satu persatu. Ketika alam dewa abadi muncul, arus bawah melintasi benua astral abadi menjadi lebih sunyi. Namun, ini hanya menciptakan tekanan yang menyelimuti seluruh benua astral imortal. Sekte dari berbagai klan langit semua menjadi sunyi dan ada saat damai yang langka. Mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka ketika alam dewa abadi dibuka. Setiap sekte dengan kekuasaan merasa bahwa setelah periode penindasan ini, perang panjang yang akan berlangsung selama ratusan tahun antara klan selestial dan klan-klan kuno akan dimulai. Selama pertempuran ini, bahkan Grand Empirins bisa jatuh. Adapun Empirins Ascendan dan Empirean Exalt dari berbagai sekte, beberapa akan menghilang dan beberapa akan menjadi terkenal. Di klan kuno, itu sama. Tiga keluarga kerajaan mengikuti perintah Grand Empirean Gu Dao dan bersiap untuk perang. Mereka semua bisa merasakan tekanan dan Grand Empirins mereka masing-masing telah pergi ke budidaya pintu tertutup. Di Dao Kuno, Luo Chen telah menjadi kaisar baru. Namun, sebagai kaisar baru, dia tidak akrab dengan seluruh Dao Kuno. Dia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum dia benar-benar dapat memiliki segalanya. Selama proses ini, Kaisar Suci Ye Wei untuk sementara menggantikan kaisar saat ini dalam berurusan dengan Dao Kuno. Adapun Suan Luo, setelah menunjuk Luo Chen sebagai kaisar, dia pergi ke budidaya pintu tertutup. Dia dekat dengan reinkarnasinya dan harus menghadapi pembukaan realem dewa-dewa abadi. Sekarang bukan waktu terbaik untuk bereinkarnasi. Dia harus menekannya dan menunggu semuanya tenang sebelum bereinkarnasi. Si Kuno menghadapi masalah yang sama. Kaisar tua semakin tua, dan menurut perjanjian Kuno, kecuali Grand Empirean Budau mengizinkannya, dia harus menyerahkan posisinya kepada keturunannya. Sekarang masih ada sekitar 100 tahun sebelum dia harus melepaskan posisinya. Dia tetap diam karena dia tidak punya hak untuk memilih, jadi semua pangeran telah mengarahkan pandangan mereka pada Grand Empirean Song Tian. Jidu pergi untuk menemui Grand Empirean Song Tian berkali-kali tetapi dihentikan di luar origin. Gunung setiap saat, waktunya semakin dekat, dan begitu Grand Empirean Song Tian membuat keputusan, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, ada tiga orang yang duduk di dalam istana pangeran Jidu. Salah satunya adalah Jidu. Dia mengerutkan kening dan tampak sangat cemas. Ada seorang wanita muda di sampingnya. Dia kadang-kadang menatap Jidu dengan cemas di matanya juga. Saudaraku, senior Wang Lin telah berkultivasi pintu tertutup selama 100 tahun, tanggal turun tahta ayah semakin dekat dan dekat. Menurut Bea Cukai, seorang kaisar baru akan dipilih 100 tahun sebelum turun tahta. Dalam hal waktu, itu harus diputuskan dalam beberapa tahun ini. Jika Anda tidak meminta bantuan senior Wang Lin, saya khawatir ini akan terlambat. Wanita muda itu menghela nafas. Dia adalah wanita muda yang berada di samping Jidu saat itu dan kemudian menikahi salah seorang jenius dari si kuno. Dia dianggap sebagai anggota terkuat dari generasi baru dan merupakan sekutu dekat Jidu. Dia berkata di samping wanita muda itu dan dengan dingin melihat semua ini. Ada desas-desus bahwa senior ini seharusnya matahari ke-10, tapi setelah dia meninggalkan Dao Kuno, dia segera pergi ke pintu tertutup penanaman. Dia tampaknya terluka, bisakah dia benar-benar membuat Lord Song berubah pikiran. Orang yang berbicara adalah pria muda berbaju ungu, suami wanita itu. Saudara kerajaan, wanita itu menjadi semakin cemas. Pangeran Jidu berjuang untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan dengan menipu berkata, tidak perlu membicarakan ini. Ayah Baptis berkata untuk tidak mengganggunya. Ini, wanita muda itu menggigit bibir bawahnya. Setelah melihat tatapan tegas Jidu, dia menelan kata-katanya. Hanya pria muda berjubah ungu itu yang menyeringai. Rupanya, hanya dia yang tidak berpikir bahwa Wang Lin sama menakutkannya dengan rumor yang diklaim. Bahkan jika Godfather tidak keluar, saya sudah mempersiapkan selama 100 tahun dan saya masih bisa mencoba. Jika Cimen dan kakak laki-lakiku yang kerajaan akan mati, apakah Lord Song masih akan memilih orang mati sebagai kaisar berikutnya? Ada kilatan kedinginan di mata Jidu. Setelah dia berbicara, seluruh Aula menjadi dingin dan hati wanita muda itu bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Kakak kerajaannya ini telah berubah terlalu banyak dalam 100 tahun terakhir, dan ini membuatnya merasa terasing. Aula itu benar-benar sunyi, bahkan pemuda ungu itu terdiam setelah mendengar kata-kata Jidu. Dia mengangkat kepalanya untuk berbicara, tetapi tepat pada saat ini, tekanan yang kuat turun. Ketika tekanan muncul, dunia berubah warna dan perubahan yang mengejutkan terjadi. Aura yang tak terlukiskan keluar dari kamar Wang Lin dan melesat ke langit. Langit yang semula cerah tampaknya runtuh ketika sejumlah besar fragment tersebar ke segala arah. Tanda surgawi, itu berasal dari ruang budidaya pintu tertutup Godfather. Ayah Baptis telah keluar dari kultivasi pintu tertutup. Jidu bangkit dan bersemangat. Kabut muncul di langit dan bergejolak. Itu tampak seperti jamur. Gemuru bergemas saat menyebar, menutupi langit dan menyebabkan bumi menjadi gelap. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyelimuti tanah di bawah. Bumi mulai bergetar. Jika bumi memiliki jiwa, itu akan gemetar ketakutan karena tekanan. Selain pangeran Jidu dan teman-temannya, ada banyak penjaga di istana. Kultivasi mereka tidak lemah dan beberapa dari mereka telah menjadi dewa dengan 27 bintang. Namun, pada saat ini, ketika tekanan turun, hampir seribu penjaga semua menjadi pucat dan tubuh mereka bergetar. Suara letupan datang dari tubuh mereka seolah-olah mereka tidak tahan tekanan. Apa yang dia kembangkan selama 100 tahun terakhir untuk menghasilkan tekanan seperti itu? Ekspresi pria muda berjubah ungu itu berubah. Bahkan dengan tingkat kultifasinya, dia hampir merasa seperti tidak bisa menahannya. Adapun wanita muda itu, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia duduk di kursi dan keringat menutupi dahinya. Pangeran Jidu tampak bersemangat. Dia tidak berani mengganggu Wang Lin selama 100 tahun terakhir, bahkan ketika dia menghadapi krisis hidup atau mati. Dia telah mengertakkan giginya dan bertahan melalui itu, dan sekarang dia bisa merasakan aura ayah baptisnya, Wang Lin, dari tekanan ini. Kabut di langit terus bergejolak dan bayangan aneh muncul di dalamnya. Bayangan itu adalah matahari merah yang memancarkan ledakan cahaya. Saat cahaya menyebar, kabut bergolak dan gemuruh-bergemuruh-bergema, lalu kabut menyebar tanpa henti. Istana Pangeran Jidu diselimuti kabut ini. banyak orang di dalam istana merasa sulit untuk melawan tekanan, sehingga mereka tetap beku, tidak dapat bergerak sama sekali. Secara khusus, hampir seribu penjaga di istana, yang terlalu dekat dengan tekanan ini, semua bergetar dan ketakutan memenuhi hati mereka. Di dalam istana, pemuda berjubah ungu itu basah oleh keringat dan sebagian besar jubahnya basah kuyuk, matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia telah melihat Grand Empyrean Song Tian, dan bahkan sebelum Song Tian dia merasakan ketakutan semacam ini. Seolah-olah hidupnya berada di bawah kendali tekanan ini. Rumor tentang orang ini dari seratus tahun yang lalu muncul dalam pikiran pemuda berjubah ungu. Rasa tidak hormat yang ada dalam hatinya benar-benar menghilang. Seseorang yang bisa mengeluarkan tekanan semacam ini dapat dibandingkan dengan Grand Empyrean Song Tian. Saat tekanan dan kabut menyelimuti negara, jauh, di kota Kekaisaran Sikuno, ada sebuah gunung dengan kuil besar di atas. Gunung ini disebut gunung asal, dan puncak gunung itu berbentuk seperti tanduk, membuatnya seolah-olah gunung itu akan merobek langit terpisah. Kuil besar dibangun di ujung tanduk. Ini adalah kuil Sikuno. Itu adalah salah satu tanah suci Sikuno, kedua setelah kuil leluhur, dan di mana orang-orang Sikuno diajarkan. Biasanya, sejumlah besar orang akan datang berkunjung, tetapi hari ini, kuil itu mengeluarkan tekanan kuat, mencegah siapapun masuk. Ada seorang pria parubaya duduk di ujung trompet lainnya. Dia mengenakan jubah hijau dan rambutnya terentang ke pinggangnya. Dia melihat kekejauhan dan ekspresinya sedikit suram. Di belakangnya, ada orang lain. Dia adalah pria muda yang tampak kasar dengan sedikit keganasan yang tersembunyi di dalam. Namun, keganasan itu hilang dan digantikan dengan kejutan ketika dia melihat kekejauhan. Dengan tingkat kultifasinya, dia biasanya tidak akan menyadari tekanan dari kejauhan. Namun, ketika berdiri di belakang pria parubaya itu, dia merasakannya melalui metode yang aneh. Guru, ini, ini, pria muda itu terengah-engah. Dia melihat bahwa ekspresi gurunya suram, dan setelah dia secara tidak sadar berbicara, dia segera menelan kata-katanya. Selain Wang Lin, yang menyerbu istana Daokuno, membunuh Kaisar Daokuno, datang ke si kuno saya, dan memilih untuk melayani saudaramu, siapa lagi yang bisa. Ada kilasan kedinginan di mata pria parubaya itu. Setelah mendengar nama Wang Lin, pemuda yang tampak kasar tersentak, dan setelah merenung sedikit, dia tiba-tiba berbicara. Guru masih belum memilih murid sebagai kaisar karena orang ini, lelaki tua itu dengan dingin mendengus. Gurumu pernah melihat Wang Lin ini sebelumnya, ketika Suan Luo membawanya ke sini. Kultifasinya tidak lemah dan kekuatan tempurnya luar biasa, tapi dia masih tidak layak untuk perhatianku. Alasan dia bisa masuk ke istana Daokuno dan mundur adalah karena Suan Luo tidak bertindak. Dia membunuh kaisar Daokuno, tetapi Grand Empyrean Gudau tidak mengatakan sepatah katapun. Hal ini sangat membingungkan dan merupakan alasan burumu belum memilih kaisar masa depan dengan tergesa-gesa. Orang yang dipedulikan burumu bukanlah orang itu, tapi Grand Empyrean Gudau. Adapun orang itu, dia tidak layak untuk pertimbangan saya. Pria Parubaya memandang kekejauhan dan samar-samar merasakan tekanan. Dia adalah Songtian Empyrean Kunosi dan pemuda di belakangnya adalah Sang Pangeran Cimen. Pemuda itu menghela nafas lega dan kemudian bertanya setelah sedikit ragu-ragu. Guru, Wang Lin keluar dari budidaya pintu tertutup setelah 100 tahun berarti bahwa tingkat kultifasinya telah meningkat atau dia tidak akan bisa melepaskan tekanan seperti itu. Pria Parubaya itu tidak berbicara, tetapi murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Dia merenung sejenak lebih lama sebelum berbicara. Dia menggabungkan tubuh esensinya yang sebenarnya. Esensi tubuhnya yang sejati adalah luar biasa dan dia ingin memadukannya secara penuh, tetapi itu akan sangat sulit. Namun, dia telah memutuskan untuk tinggal di Sikuno dan menggabungkan tubuh esensi sejati tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Dia tidak memberi saya wajah dan dia terlibat dalam kompetisi untuk Kaisar Sikuno. Saya harus memberinya pelajaran. Meskipun Pria Parubaya khawatir tentang Grand Empyrean Gudau, dia masih seorang Grand Empyrean. Dia juga penjaga Sikuno dan memiliki hak untuk berurusan dengan apapun yang dia yakini sebagai ancaman bagi Sikuno. Ada kilasan kedinginan di matanya dan setengah Baya mengangkat kanannya tangan. Dia membentuk segel dan menunjuk ke arah tekanan yang dilepaskan Wang Lin. Lepaskan segel saat dia menggumamkan ini ada kilatan cahaya hantu di tangan kanannya. Lebih besar dari pada saat yang sama di pusat klan kuno di gunung Gudau sosok yang tertutup kabut sedang duduk di puncak menara. Sosok itu membuka matanya dan melihat ke arah Sikuno. Setelah lama sosok itu bergumam pada dirinya sendiri essence through body fusion. Kata-katanya tenang dan tidak menunjukkan apapun sedikit emosi. Saat kabut menyelimuti Istana Pangeran Jidu matahari muncul di langit dan dunia segera berubah warna dan berubah menjadi malam. Dalam waktu singkat waktu langit berganti-ganti antara malam dan siang. Setelah sembilan kali garis muncul di dalam kabut dan membentuk simbol. Masing-masing berisi kekuatan esensi pembatasan. Beberapa jam berlalu dengan lambat. Selama beberapa jam ini semakin banyak pembatasan muncul dan pergantian siang dan malam menjadi lebih sering tetapi tidak ada tanda-tanda perpaduan. Bahkan ada tanda-tanda ketidakstabilan. Saat malam dan malam berganti langit mulai melemah dan bahkan sejumlah besar pembatasan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tepat pada saat ini lolongan mengejutkan bergema ketika lima sinar cahaya terbang keluar dari istana. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam lima lampu tetapi mereka berkumpul menjadi satu di langit untuk membentuk bayangan. Bayangan itu tampak persis seperti Wang Lin. Namun, itu bukan tubuh asli Wang Lin, tapi tubuh sejati lima elemennya. Itu melayang di sana seperti ilusi dan hanya seukuran orang biasa. Namun, dia menarik nafas dan kekuatan dunia mengalir ke arahnya seperti orang gila. Kemudian, tubuh sejati lima elemen diperluas hingga tingginya seribu kaki. Kekuatan dunia ini adalah kekuatan dari lima elemen dunia. Tubuh sejati seribu kaki terhirup sekali lagi. Bumi bergetar, api surgawi muncul, kabut hujan mengikuti, rumput layu, dan bahkan logam surgawi bergerak. Kekuatan kelima elemen itu dihirup ke dalam mulutnya. Gemuru-gemuru bergema dan bayangan seribu kaki berkembang sekali lagi menjadi raksasa 10 ribu kaki. Tubuh sejati lima elemen 10 ribu kaki menyebar lengannya. Pada saat yang sama, pergantian siang dan malam menjadi lancar dan pembatasan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun, sama seperti pembatasan, awal absolut, dan akhir absolut menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, raungan brutal datang dari kedalaman bumi. Lolong ini mengandung kegilaan dan kekuatan yang mengejutkan. itu menyebabkan hati semua anggota si kuno gemetar dan panik. Saat gemuru bergema, Pangeran Jidu di dalam istana gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Kejutan muncul di matanya, ini Luoho, pria muda ungu pucat. Ketika dia mendengar tentang Luoho, dia memikirkan desas-desus tentang Pangeran Jidu. Dikabarkan bahwa ketika Pangeran ini lahir, ada tanda surgawi, hanya itu tanda jahat. Itu disembunyikan oleh keluarga kerajaan dan diusir oleh guru kekaisaran. Tidak banyak orang tahu tentang itu, tetapi selama seratus tahun terakhir, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, desas-desus mulai menyebar lagi di Sikuno. Pangeran Jidu telah membangun istananya di negara Luoho adalah bahwa binatang buas yang disegel di bawah negara ini adalah Luoho. Adapun mengapa Jidu ada di sini, ia memainkan peran dalam menekan Luoho dan juga bisa memberi makan dirinya sendiri di aura Luoho. Ini adalah sesuatu yang diatur oleh guru kekaisaran sebelum dia meninggal. Raungan menjadi lebih intens. Tak lama setelah itu, bayangan raksasa muncul di kejauhan. Itu adalah bakso bundar yang hanya memiliki mata besar. Ini mengungkapkan keganasan dan kegilaan dan tubuhnya ilusi. Pada saat ini, itu menatap tubuh sejati lima elemen Wang Lin di atas istana. Ada kilasan keserakahan di matanya. Bakso bundar ini adalah Luoho. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Bye. ini adalah Terima kasih.